Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur gonang siklon kembali lagi ke lokasi Pengarukan lumpur Ini berada di kanal banjir timur PKT Cipinang Jakarta Timur Ini masih ada proses Pengarukan lumpur dan sedimen Yang sudah mengendap Banyak banget seperti ini ya Sampai ke bawah sana Ke ujung Banyak banget eskavator yang diturunkan Dikerahkan Banyak orang yang badan nonton juga Nah disini saya mau menyampaikan Ada beberapa orang yang Nanya kenapa lumpurnya gak langsung di Angkut ya Muat ke truk kayak gitu Kenapa harus eskavet Dari eskavator yang paling depan sana Dipindahin kesini Eskavet lagi kesini Terus Kesini ke depan-depan terus Sampai kesana ya Ke lokasi loading lumpur Mungkin Ada sebagian orang yang berpikir Ini akan menjadi lebih lama gitu ya Kalau Sumpama di Keruk di Eskavet kayak gini Dipindah-pindahkan Kenapa gak langsung Di Angkut ke dalam truk sekalian gitu ya Dari Ngeruk di kali ini Terus Di Muat ke truk gitu Jadi Kenapa gak langsung Dimuat di truk Satu Lumpurnya Kalau pas waktu Abis ngeruk dari Dalam Kali ini Lumpurnya masih basah banget Bercampur air Jadi Nanti takut bercaceran gitu ya Kalau misal Dikumpulkan dulu Lumpurnya Sudah agak kering Airnya sudah Resap ya Menghilang Jadi gak bercaceran di Jalanan Kalau pas misal Dimuat Di Angkut pakai truk Nah Keduanya Ini gak ada Lahan Buat Parkir truk Eskavetnya gak muat Kalau Sumpama langsung Dimuat ke truk itu Eskavetnya gak muat Sedangkan jarak ini Dari sini ke kali saja Ada sekitar Berapa meter ini ya Lumayan jauh Jarak dari sini Dari atas sini ke kali Lumayan jauh Dan ini tuh miring Jadi eskavetnya tuh Gak nyampe Gak nyampe ke truk Dan Gak mungkin juga Truk akan parkir di Jalan inspeksi ini Karena Disini jalan inspeksinya Dikunakan Para warga Untuk Aktivitas lalu-lalang Dan Aktivitas Buat Warga Ngangkut sampah ya Jadi ada petugas kebersihan Yang dari lingkungan itu Disini di depan sini tuh Ada Tempat pembuangan sampah Yang Yang Mereka tuh lewatnya Jalur Jalan inspeksi ini Jadi Truk gak mungkin Truk yang mau muat lumpur Gak mungkin Bisa parkir di Jalan inspeksi Gini ya Karena pastinya akan Mengganggu Nah contohnya Seperti ini Ini ada Bak-bak sampah Seperti ini Lewat Dari Dinas kebersihan ya Ini warga Mengangkut Dibuang ke tempat Pembuangan sampah Jadi Gak mungkin Bisa Parkir di sini Takutnya nanti Mengganggu Dan Parkirnya harus Di pinggir Kali Seperti ini Di pinggir kali Terus Harus Trucknya tuh harus Bikin jalan dulu Dari jalur inspeksi ini Turun ke pinggir kali Nah Lokasi yang Bisa Untuk Parkir truk Ini di sini Di depan sana Jebol Ini nih Pembatas jalan Jebol barrier Untuk Truk bisa masuk Ke sini ya Parkir di pinggir Kali ini Jadi Tidak Tidak mungkin Eskavator Ngeruk Satu Ngeruk lumpur Terus berjalan Ke sini Sampai ke parkiran Truk sini kan Gak mungkin ya Karena jauh nih Jaraknya ada Sekitar 100 meteran Dari ujung sana Sampai ke parkiran Truk Jadi Lebih efisien Seperti ini Hestafet ya Yang di depan Dikeruk Dipinggirkan Di Apa Dipinggirkan 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 Kesini Hestafet Sampai ke Bagian Terdekat di lokasi Parkir truk Seperti itu ya Kalau Sumpah Satu Ngeruk Langsung Jalan Kesini Keparkiran Lumpur Ini justru Malah akan Memperlama Memperlambat Pekerjaan Karena Eskapator kan Jalannya juga Pelan-pelan Jadi Begitulah Kenapa Tidak langsung Dimasukkan ke Truk Satu Tempat parkirnya Gak ada Pertama Lumpurnya Juga masih Basah Kedua Tempat parkirnya Gak ada Karena jarak Dari air Ke Atas juga Cukup Jauh Eskapator Gak Sampai Sampai